Sebagai sebuah ide pemakzulan itu silahkan-silahkan saja. Kami memaknai betapa demokratisnya Pak Presiden Jokowi. Ada orang yang bicara tentang pemakzulan pun dikasih kesempatan bahkan menterinya mengkopol hukam yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Jokowi pun dikasih kesempatan. Untuk menerima dengan baik orang yang punya ide dan gagasan tentang pemakzulan. Kalau itu terjadi pada zaman Orde Baru, boro-boro bisa tampil menyampaikan itu kepada mengkopol hukam. Boro-boro bisa tampil di media seperti ILC seperti ini. Ngomong tentang pemakzulan, baru sampai pagernya pun jangan-jangan nyawanya sudah hilang. Tapi inilah iklim demokratisasi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Dengan demikian, ada Giyom tadi yang disampaikan oleh Pak Karni Ilyas pada penutup sesi pertama mengutip lawyer tadi tentang bahwa pemakzulan itu hanya bisa dilakukan kalau Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dianggap akan berbahaya. Tidak terbukti bahwa Presiden Jokowi ini membahayakan bagi rakyat. Buktinya, Faisal Asagab bisa bebas ngomong kemana-mana tentang isu pemakzulan. Karni Ilyas bisa dengan santai menggelar acara seperti ini tanpa ada pihak satupun yang mengganggu. Kemudian teman-teman yang lain pun bisa ngomong seperti ini. Jadi ini tidak ada yang membahaya. Jadi jangan-jangan ide tentang pemakzulan ini bukan membahayakan demokrasi, bukan Jokowi itu bukan membahayakan demokrasi, bukan membahayakan rakyat, tapi jangan-jangan membahayakan partenya Washington. Atau membahayakan elit-elit politik yang lain. Yang bisa jadi ekspektasinya pada pemilu tahun 2024 ini tidak terwujud dan tidak tercapai. Sehingga muncullah isu-isu seperti ini. Jadi, aku tadi diam waktu kau bicara Pak Masinton. Ya tapi boleh. Oh silahkan. Gak ada kaitan kok, kaitannya ke membahayakan PDI Perjuangan. Makanya saya mengatakan jangan-jangan gitu loh ini. Ini hanya memaksakan kalangan elit-elit tertentu saja, bukan membahayakan rakyat. Kalau dikatakan ide pemakzulan itu kan kalau... Pemakzulan itu datang dari PDI Perjuangan atau datang dari masyarakat? Datang dari Faisal, Lasegab, dan kawan-kawan. Oh iya dong. Makanya jangan-jangan ini bukan membahayakan konstitusi, Pak Jokowi. Tidak terbukti membahayakan rakyat buktinya. Rakyat ketingkat kepuasannya tinggi. Tapi hanya membahayakan sama elit-elit tertentu. Yang ada di Jakarta ini. Sehingga muncullah gagasan-gagasan pemakzulan itu. Sehingga kalau saya menyimpulkan, sebetulnya ini adalah fenomena lama. Yang pertama adalah ini gagasan orang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara anti-demokrasi, tapi dengan cara mobokrasi, dengan cara mobilisasi. Kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Faisal Lasegab tadi. Jadi tidak peduli pasal, tidak peduli ini dan sebagainya. Yang penting adalah mobokrasi kekuatan rakyat. Kita perlu ingat, Samuel P. Hattinton, demokrasi itu, selain ada konsep freedom atau kebebasan, tapi di situ ada namanya tertib demokrasi. Nah tertib demokrasi itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk law of order atau tata aturan berdasarkan dari undang-undang dan berdasarkan pada konstitusi. Karena itu apa? Saya yakin, saya yakin-yakinnya, sampai hari ini, Pak Mahfud MD itu saya masih yakin, karena beliau saya kenal dekat, meskipun saat ini saya tidak mendukung beliau, tapi saya bersahabat dan saya kenal dekat, Pak Mahfud MD itu orang yang sangat berpikir tentang konstitusionalisme. Tidak asal mendukung. Bekara kemudian Tani Faisal diterima dengan karpet merah, itulah hebatnya Pak Jokowi, memerintahkan sama Pak Mahfud MD untuk menerima tamu-tamu dengan baik. Yang kedua, memang Pak Mahfud MD itu adalah santri. Kalau ada tamu memang kita harus wajib menghormati tamu. Diterima dengan baik, kalau perlu dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, disenangkan dan sebagainya. Ada miskomunikasi bahaya Anda provokasi. Saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada satgas anti pemilucuran di beliau. Saya akan jawab. Sementara, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana. Ada keresahan yang sama. Mencegah kecurangan pemilu. Oke. Kedua, ini bukan urusan pribadi. Bukan urusan saya. Saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh satgas pemilucuran dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini kejolak keresahan yang nyata di depan mata. Makanya begini Pak, ya Pak Faisal. Jadi politisi, jangan bangun kesiangan. Kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal, ya. Kalau memang mengatakan ada keresahan. Udah lah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung ini. Nah, gini, gini. Stop, stop. Kalau ada keresahan, memang mengatakan berapa-berapa? Buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilucuran mengundang publik rakyat dan rakyat datang menyampaikan. Lewat saluran konstitusi. Silahkan. Saya bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, makanya gini. Pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemak zulan. Hal biasa saja, Mas. Ya, makanya sebenarnya. Bikin hulu hara. Kalau Pak Mahfud Nd membuat Satgas anti kecohan pemilu, silahkan Pak Mahfud Nd. Anda ke sana. Anda sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan. Sebentar, sebentar. Saya tadi udah bicara. Waktu Anda bicara, saya diap. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota Dewan, merespon isu pemak zulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat, bicarakan itu di Gidul DPR. Bukan tempat, di ruang opini publik. Karena itu lamanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami, melalui prosurul dan mekanisme, kami datang melalui prosurul dan mekanisme. Anda juga harus setahat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Rasegap? Atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan baco di ruang publik Pak. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan, bahwa seluruh rakyat Indonesia menganggap, Nusron Wahid, Buka hati nuranimu, Nusron. Pak Faisal, Buka akal kecerdasan dan hati nuranimu, Pak Faisal. Kita ini sama-sama 98. Buka hatimu, Buka nuranimu, hancurnya Mahkamah Konstitusi, untuk meloloskan satu putra presiden, itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya menegakkan dengan baik. Saya tidak mau diberintir. Anda respon yang lain saja. Tapi saya bicara dipotong orang dua kali, Pak Karni. Ya, anda sekarang berbicara. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan, supaya forum ini menjadi lebih baik, dan lebih sehat begitu. Saya, Pak Wahid, Anda bicarain saja, kalau pemakzulan Anda memberitasi, saya mau bicara apa saja, itu adalah akal dan logika, serta hati nuranimu, Pak Faisal. Karena saya mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan pendapat kami resi. Saya mempunyai pendapat yang independen, tidak bisa ditekan. Jangan buat premanisme politik. Saya mempunyai pendapat yang independen, tidak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya. Jangan ke kami. Yang tidak teratur siapa? Teratur. Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Yang tidak teratur siapa? Muruh saja partai koalisi kalian. Iya, kan. Yang tidak teratur siapa? Pak Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya kesini, bukan untuk berdebat wacana, ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa di hak penyamaan pendapat, bukan main-main. Cukup, cukup. Kita akan lawan kali ya. Yang lawan silahkan, kita hadapi. Ya kita akan lawan. Ya, tidak apa-apa. Silahkan. Cukup. Cukup. Sekarang giliran Dufron. Oke. Makasih Pak Karni. Tidak kalah, 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi. Bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada dua prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi. Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order, atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan, kalau ada pihak-pihak tertibu mengatakan tidak penting pasal, tidak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu, nanti ilu-induannya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan, menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertimuan di Melkopulukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon, Pak Ragnia adil. Kalau saya mengatakan, kita jangan bicara pasal. Nah, di sini ada forumnya. Iya, iya. Biar giliran dia. Saya tidak mau melintir. Karena diperintirkan Anda, komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah? Iya. Pak, yang lain ngomong apapun, kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian, dijudgment dengan salah menyalahkan dipotong. Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertip siapa? Saudara-saudara sekalian. Ini adalah forum tentang demokrasi ketika bicara seperti ini. Kalau mau inilah tanda-tanda orang yang dalam bicara pun tidak demokratis, maka ketika akan menata negara pun, dia akan cenderung tidak demokratis. Karena akan menggunakan mobokrasi tekanan untuk memaksakan kehendak. Karena itu saya katakan, orang yang mengisukan, memaknai dan mengusung tentang tema pemakjulan adalah pertama, orang yang anti-demokrasi, yang itu dia mengandalkan konsep mobokrasi. Dan itu tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, tidak sejalan dengan proses reformasi yang digalang dengan semangat 98. Karena semangat 98 adalah mengusung reformasi, mengusung demokrasi, dan demokrasi adalah law of order atau tertip terhadap demokratisasi. Bukan dalam angka mengandalkan mobokrasi. Kalau dikatakan presiden, dia agak membahayakan, membahayakan di mana? Apa yang membahayakan? Dalam hari ini, semua orang bebas untuk bicara, tidak ada pengekangan, tidak ada lembaga press press yang di-breder, dalam konteks hari ini, dan sebagainya. Kalau ada menganggap ada kecurangan, kita pun menemukan kecurangan dan kita laporkan ke dalam satgas, pertama kepada bawah selu. Karena saluran untuk mengatakan ada kecurangan pemilu adalah bawah selu. Kita sudah melaporkan, ada 26 kecurangan. Ya kan? Kemudian kita juga melaporkan kecurangan itu kepada siapa? Kepada satgas yang dibentuk Pak Mengko Anupoluka, Pak Mahfud MD. Kita gunakan juga saluran itu. Jadi ini yang pertama adalah, di mana kita mau tertip demokrasi, kalau kita mau mengadalkan sedikit-sedikit ada mobokrasi. Kalau hari ini orang tidak puas, ada 1.200 orang mengatakan petisi, tidak suka dengan Pak Jokowi, silahkan. Tapi 1.200 orang itu mendapatkan mandat dari siapa? Mengandalkan mandat dari rakyat, buktinya mana? Karena mandat dan kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam bentuk pemilu. Dan di pemilu nanti, tanggal 14 pembuari, disitulah mandat rakyat akan diberikan. Apakah mandat rakyat itu diberikan kepada si A, si B, atau si C, partai A, partai B, atau partai C. Itulah mandatnya. Bukan mandat orang yang mengatas nampakan dengan 1.200. 1.200 orang dibandingkan 300 juta, itu berapa persen? Jangan-jangan 1.200 orang itu, jangankan mengatas nampakan seluruh rakyat Indonesia, mengatas nampakan rakyat satu kepala desa, satu desa pun belum tentu. Tapi sebagai sebuah bentuk gagasan, saya hargai, itulah demokrasi. Sebagai sebuah bentuk gagasan. Yang pertama itu, bahwa kenapa ada orang yang identifikasi, orang yang mengusung konsep pemakzulan. Yang kedua, yang mengusung konsep pemakzulan yang kedua adalah, dia sebetulnya punya prinsip demokratis. Tetapi, dalam pesta demokrasi ini, kekhawatiran akan kalah. Karena kekhawatiran akan kalah, kemudian mengusung isu pemakzulan. Saya tidak mau mengatakan. Ya kan, kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian mengusung isu ini, supaya apa? Supaya intinya adalah, menggagalkan upaya-upaya pemilu. Dan saya tegaskan, sebagai sebuah bentuk negara demokratis, pemilu tidak boleh batal, dan pemilu tidak boleh gagal, dan pemilu tidak boleh digagalkan. Karena menggagalkan pemilu, sama halnya memasung hak-hak rakyat, memasung kedaulatan rakyat, dan itu justru adalah semangat yang anti-demokrasi. Saya kira, semangat ini yang kita maknai, kalau ada perbedaan pendapat, biasa. Perbedaan pilihan, biasa. kami dari Prabowo-Gibran, akan respek terhadap hasil pemilu nanti, apapun hasilnya. Karena apa? Kami mempunyai jiwa konstitusionalisme, prinsip itu. Kami punya jiwa, semangatnya adalah demokratisasi. Dan proses kedemokratisasi yang paling tinggi, pengadilan paling tinggi terhadap rakyat adalah, bagi rakyat adalah pemilu itu. Misalnya yang dikasih amanah oleh rakyat adalah, pasangan kami, Prabowo-Gibran, tentunya, kami harus melaksanakan ini dengan baik, amanah demokrasi. Tapi misal rakyat berkendak lain, dan itu disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo, kita akan respek. Dan itu terbukti, dibuktikan oleh Pak Prabowo, dua kali, pemilu, dia dikalahkan, pun tetap respek, support terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena semangat demokratisasi. negara ini, jauh lebih besar, dan jauh lebih baik, dipimpin secara demokratis, dengan cara-cara demokratis, daripada dengan cara yang, mohon maaf, semangatnya adalah semangat anti-demokrasi, semangat kuat-kuatan mobokrasi, karena sesungguhnya, mobokrasi itu adalah, bukan semangat demokrasi, tapi adalah semangat barbarianisme, yang itu tidak boleh, dilanggengkan, dan diwujudkan dalam, negara demokratis, seperti di hidup. Baik.